Intro Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat menggelar sosialisasi peran masyarakat peduli Tram Tibum atau MPT dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di salah satu hotel kawasan Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar. Sosialisasi yang diikuti oleh 100 orang perwakilan MPT dari 8 kecamatan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat ini dimoderatori oleh Ardi Purnawan Sani dan menghadirkan pembicara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Suku Badan Kesbangpol Jakarta Pusat, dan Kementerian Dalam Negeri. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Arifin mengatakan ini merupakan inovasi dari Satpol PP DKI Jakarta untuk membangun kemitraan dengan masyarakat. Hari ini adalah pengembangan inovasi Satpol PP DKI Jakarta untuk membangun kemitraan bersama masyarakat. Kami menyadari bahwa jumlah sumber daya manusia yang ada di Pol PP itu tidak mungkin dia mampu menjangkau dan menjalankan tugas-tugas sebagai penegak perda, sekaligus juga menjaga ketertiban dan ketentamanan masyarakat di Jakarta. Oleh karenanya perlu ada kolaborasi dengan masyarakat, kemudian kami membangun pemahaman masyarakat itu, mengajak masyarakat kami namakan dengan masyarakat peduli kerantibu. Jadi masing-masing wilayah kota, mereka merekrut masyarakat untuk bisa terlibat sebagai relawan yang peduli terhadap bidang ketertiban dan ketentaman masyarakat. Sementara itu, Kasatpol PP Kota Administrasi Jakarta Pusat, TP Purba menambahkan, selain edukasi ke masyarakat, para MPT juga diharapkan dapat membantu Satpol PP dalam pengumpulan informasi penyelenggaraan teramtibum di wilayah. Ini dalam rangka adalah pembinaan, dalam rangka penyelenggaraan MPT itu sendiri dalam hal peningkatannya supaya mereka lebih memahami ataupun membantu Satpol PP dalam hal ini dalam meningkatkan kesedaran luar biasa masyarakat maupun menghimpun informasi dalam hal membantu penyelenggaraan teramtibum. Sebagaimana salah satu dari tugas Satpol PP adalah penyelenggaraan teramtibum di wilayah kota masing-masing seperti itu.